Selamat pagi semuanya, selamat pagi Ladybug, selamat pagi Bing. Eh, Momo dimana ya? Kok dari kemarin dia tidak terlihat? Momo, Momo sudah menjadi kepompong dan sebentar lagi dia akan menjadi kupu-kupu yang cantik sekali. Ah, aku tidak percaya, mana mungkin makhluk yang bulat dan lambat itu dan gemuk itu bisa berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Ah, enggak mungkin ah. Eh, lihat aku telah berubah dari bunga kuncuk menjadi bunga yang mekar dan cantik. Momo pasti bisa menjadi kupu-kupu yang cantik, itu adalah impian terbesarnya. Ayo kita lihat Momo yuk. Sebelum kita pergi, melihat Momo bagaimana kalau kita ajak adik-adik di rumah untuk bermain bersama dengan kita. Wah, ide bagus. Adik-adik di rumah, ikut yuk. Semuanya kita berdoa lebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat kasihmu, buat anugerahmu. Sebentar lagi kami akan ibadah online service, biarlah engkau yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, hallo ya. Amin. Amin. Oke. Hari ini kita akan main games yang seru. Wah, main apa? Jadi, hari ini kita akan bermain games tebak gambar. Tapi tebak gambarnya ini adalah tebak gambar yang spesial. Karena tebak kita akan menebak gambar-gambar tentang profesi yang menjadi impian adik-adik di rumah. Nah, kalian siap? Pink, apakah kamu siap? Siap dong. Adik-adik di rumah juga siap? Wah, siap semua. Yuk. Ayo, aku mulai dulu ya. Coba kalian perhatikan aku gambar apa ini. Apa itu ya? Bulat, ada matanya, senyum. Apa ya? Adik-adik di rumah sudah lihat belum apa ini? Eh, ada stetoskopnya. Profesi apa ya ini? Ada apa lagi nih? Ada jarum suntik. Ayo, apakah kalian bisa tebak apa ini? Oh, aku tahu, aku tahu. Adik di rumah pasti juga sudah tahu semua ya. Itu adalah dokter. Betul? Benar sekali. Lanjut aku ya. Tebak ini profesi apa? Adik-adik di rumah, bantu Lady Bak tebak ya. Wah, ada orang di sana. Apa ya tapi? Di sana ada papan tulis. Apakah kalian sudah tahu apa itu? Apa? Benar sekali. Itu pasti guru. Ya kan, Bing? Betul. Ini adalah seorang guru. Giliran aku ya. Oke. 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 Siap-siap ya, Diyadik. Perhatikan. Lady Bak gambar apa itu ya? Ada topinya. Apalagi, apalagi ada apa ini? Apa itu ya? Ayo coba tebak gambar apa ini? Wah, apa ada di rumah sudah tahu? Ini seperti kompor. Kemudian ada ini nih. Apa ya? Ada... Pasti kesukaan adik-adik di rumah. Wah, ada kuenya. Aku tahu. Ini seorang koki. Benar sekali. Terakhir ya. Oke. Apa ya itu ya? Bing lagi gambar apa itu? Ada orang pakai topi. Hmm, apakah kalian tahu? Hah? Itu di belakang ada gambar apa itu? Itu pesawat terbang. Kalian tahu apa itu? Ya. Itu pasti pilot. Betul sekali. Wah. Wah, adik-adik. Kalian good job semuanya. Ya. Kita sambil pergi ke tempatnya Momo. Kita memuji Tuhan sama-sama ya. Adik-adik di rumah sudah siap? Yang siap katakan? Yes, yes, yes. Katakan sama-sama yang lebih keras lagi ya. Yes, yes, yes. Adik-adik yang bersuka cita hari ini. Kita menari bersama-sama. Kita menyanyi bersama-sama. Dan bersuka cita. Tepuk tangan yuk. Hari ini hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini hari ini hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Tuhan bersuka di dalam Tuhan. One, two, three, go! Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Jangan bersuka, bersuka, bersuka. Yang bersuka, bersuka. Bersuka, bersuka, bersuka. Kita bertepuk tangan sama-sama. Nasi senyum yang paling manis buat Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini hari ini hari ini hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam siapa? Dalam Tuhan. Bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan. Are you ready? One, two, three, go! Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Lompat lagi. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, bersuka cita. Adik-adik, tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus itu tahu dan ingat nama kalian satu-satu loh. Karena itu sekarang kita harus memuji Tuhan dengan penuh semangat dan suka cita. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus, jangan lupa senyumnya. Dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Ku jawab ya Ku jawab ya Ku jawab ya Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Ku jawab ya Tuhan Putar sekali lagi Ya 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 Haleluya C'mon let's dance together And jump, 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 jump Give your best smile to Jesus Unending love in Calvary Show me amazing grace Fierce heart, gun, and darkness fade In the light of your love Jump You came to mend my broken heart Gave me a joyful heart I found my place in Savior's grace Found freedom in your grace God is my joy God is my joy God is my joy Let's jump With the music I will praise you Dance in the beat of your love By the power of your freedom Dance in the beat of your love For me For me I know your love is always over me Oh, oh, oh For me Your love is over me I'm free to dance Oh, oh, oh For me I know your love is always over me Let's turn around Oh, oh, oh For me Oh, oh, oh Oh, oh, oh Your love is over me I'm free to dance Let's dance You can jump You can dance Or turn around Are you ready? Come on With the music With the music I will praise you Dance in the beat of your love By the power of your freedom Dance in the beat of your love I will praise you Dance in the beat of your love By the power of your freedom Dance Shout Hallelujah Let's worship Jesus together We want to be like you, Jesus I wanna be like Jesus Sing like Jesus Do what He would do In every way Everywhere, every day Let His love and grace shine through I wanna be like Jesus I wanna be like Jesus So that Jesus Will be seen in me Father help me be Like Jesus I wanna be like Jesus And I wanna be like Jesus Sing like Jesus I wanna be like Jesus Do what He would do In every way, everywhere, every day Let His love and grace shine through I wanna be like Jesus So that Jesus will be seen in me Father help me be like Jesus Father help me Father help me be like Jesus Father help me be like Jesus Lihat, lihat Momo sudah jadi kebompong Hah? Kok bentuknya lebih jelek dari yang sebelumnya? Hai Momo, semangat ya Kamu pasti bisa menjadi kuku-kuku yang cantik dan manis Aku sudah tidak sabar ingin melihatmu Eh, lihat-lihat, lihat tiba-tiba dia bergerak-gerak Hah? Apakah itu? Hai Momo, kamu cantik sekali Kamu sudah jadi kuku-kuku yang cantik dan manis Hai teman-teman Wah senang sekali ya bisa melihat kalian lagi Momo, apa benar kamu Momo? Iya, aku Momo Masa kamu lupa? Lihat, aku sudah punya sayur yang cantik Dan aku bisa terbang Aku percaya kamu pasti bisa mencapai impian terbesarmu Momo Terima kasih Ping Saat aku mencintai kebompong Bong, aku sempat merasa takut Tapi, akhirnya aku bisa berhasil menjadi kupu-kupu yang cantik Hmm, Momo Maafkan aku ya Aku sering sekali mengejek impianmu Tapi, sekarang aku tahu Kalau kita tidak menyerah Kita pasti akan bisa meraih impian kita Tidak apa-apa Ladybug I have a big dream and I won't give up Katakan bersama-sama ya I have a big dream and I won't give up Aduh, capek Males, ah Nggak Don't give up Ayo, jangan menyerah, Irene Mau selesai Dikit lagi Asik Akhirnya selesai juga Hai, adik-adik Barusan ini, Kak Irene Sedang mewarnai sebuah gambar Mau tahu? Mau tahu enggak? Ini Gambar Sebuah gambar kupu-kupu Cantik ya Ternyata Apa yang kita kerjakan Sampai selesai Dan juga kita tidak menyerah Waktu mengerjakannya Hasilnya itu bagus loh Sebelumnya Kita doa dulu yuk Kita mau denger firman Kita doa dulu Adik-adik yang di rumah Bisa lipat tangannya Tutup mata kalian Ikuti Kak Irene berdoa ya Tuhan Yesus Terima kasih Buat Hari yang indah ini Sebentar lagi Kami mau Dengar firmanmu Urapi kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Adik-adik Pernah tidak Mengalami Seperti yang tadi Kak Irene mengalami Pada waktu kalian Mengerjakan sesuatu Terus Hah Capek Males Pernah enggak Tadi waktu Kak Irene Mengerjakan Mewarnai gambar ini Kak Irene kan mau menyerah Tiba-tiba Kak Irene ingat Satu kisah Di dalam Alkitab Tentang seseorang Yang dia itu Tidak pernah menyerah Untuk meraih mimpinya Untuk mencapai mimpinya Dan akhirnya Dia bisa jadi hebat Dia bisa jadi Seseorang yang sangat berkuasa Kita dengerin yuk kisahnya Yusuf Yang dalam penjara Tidak diingat Oleh juru minuman raja Sampai dua tahun lamanya Tapi Tuhan mengingat Yusuf Dan tidak melupakannya Suatu kali Bermimpillah Firaun Tampaklah Dari sungai Nil Tujuh ekor lembu Yang gemuk badannya Kemudian Tampaklah juga Tujuh ekor lembu Yang kurus badannya Berdiri di samping Lembu yang tadi Tiba-tiba Lembu yang kurus Memakan Ketujuh Lembu yang gemuk Setelah itu Firaun Bermimpi Untuk kedua kalinya Tampaklah Satu tangkai gandum Mengeluarkan Tujuh pulir yang gemuk Kemudian Tumbuh juga Tujuh pulir gandum Yang kurus Dan layu Pulir yang kurus Menelan Pulir yang gemuk Pada waktu paginya Firaun Memanggil Semua ahli Dan orang berilmu Di Mesir Untuk mengertikan Mimpinya Tapi Tidak ada Seorang pun Yang bisa Maka Teringatlah Juru minuman Raja Kepada Yusuf Di penjara Dan Menceritakannya Kepada Firaun Yusuf pun Dibawa Menghadap Firaun Untuk Mengertikan Mimpi Setelah Mendengar Mimpi Firaun Yusuf Menjelaskan Arti Mimpi Tuhanku Firaun Adalah Akan Datang Tujuh Tahun Kelimpahan Di Mesir Tapi Kemudian Akan Timbul Tujuh Tahun Kelaparan Yang Sangat Hebat Dan Akan Membuat Tujuh Tahun Kelimpahan Tidak Terlihat Oleh Sebab Itu Baiklah Tuhan Mencari Seorang Yang Pijaksana Untuk Mengumpulkan Gandum Di Masa Kelimpahan Usul Itu Dipandang Baik Oleh Firaun Maka Ia Mengangkat Yusuf Menjadi Penguasa Atas Mesir Oleh Karena Allah Telah Memberitahukan Semua Ini Kepadamu Tidaklah Ada Orang Yang Demikian Berakal Budi Dan Bijaksana Seperti Engkau Engkau Yang Menjadi Kuasa Atas Seluruh Tanah Mesir Atas Perintahmu Seluruh Rakyatku Akan Taat Maka Yusuf Mengumpulkan Makanan Selama Tujuh Tahun Kelimpahan Sampai Tidak Terhitung Banyaknya Setelah Lewat Ketujuh Tahun Kelimpahan Mulailah Datang Tujuh Tahun Kelaparan Yang Sangat Hebat Seluruh Israel Menderita Kelaparan Termasuk Saudara-saudaranya Yusuf Mereka Semua Datang Ke Mesir Untuk Membeli Gandum Ketika Mereka Datang Ke Mesir Bersujudlah Mereka Menyembah Kepada Yusuf Dengan Mukanya Sampai Ketanah Mereka Tidak Mengenal Yusuf Tetapi Yusuf Mengenali Mereka Melihat Kejadian Itu Teringatlah Yusuf Akan Mimpinya Sebelas Sebelas Berkas Berkas Gandum Saudaranya Yang Sujud Menyembah Kepada Berkas Gandum Mimpinya Sudah Terjadi Bisa Saja Yusuf Membalas Dendam Kepada Saudara-saudaranya Dengan Tidak Mau Memberikan Gandum Tapi Yusuf Tidak Melakukannya Ia Mau Memaafkan Saudara-saudaranya Dan Memeluk Mereka Semua Memang Kamu Telah Mereka-rekakan Yang Jahat Terhadap Aku Tetapi Allah Telah Mereka-rekakan Untuk Kebaikan Dengan Maksud Melakukan Seperti Yang Terjadi Sekarang Ini Yakni Memelihara Hidup Sesuatu Bangsa Yang Besar Janganlah Takut Aku Akan Menanggung Dan Anak-anak Yusuf Ini Sudah Mencapai Mimpinya Loh Adik-adik Dia Bahkan Tidak Hanya Mencapai Mimpinya Dia Bahkan Mengakhirinya Dengan Sangat Baik Dia Bisa Saja Membalas Saudara-saudaranya Tapi Apa yang Dilakukan Yusuf Dia Tidak Membalasnya Dia Mengampuni Saudara-saudaranya Bahkan Yusuf Ini Memelihara Hidup Dari Saudara-saudaranya Begitu Juga Dengan Kita Adik-adik Kita Jangan Menyerah Ya Kalau Kita Mau Mencapai Mimpi-mimpi Kita Kita Jangan Menyerah Kita Juga Mau Menyelesaikan Apa yang Kita Kerjakan Sampai Dengan Akhir Bahkan Kita Menyelesaikannya Dengan Baik Kak Apa Menyelesaikannya Dengan Baik Itu Jangan Menyerah Itu Seperti Apa Contohnya Kak Irin Kasih Contoh Ya Adik-adik Yang Sudah Bersekolah Kalian Pernahkan Mendapatkan Suatu Tugas Dari Sekolah Misalnya Kalian Diminta Untuk Membuat Suatu Kerajinan Tangan Suatu Prakarya Buat Pot Pot bunga Atau mungkin Buat Piguran Yang Dari Bahan-Bahan Alam Benar nih Kalian pada Waktunya Mengumpulkan Ke guru Kalian Mengumpulkan Ke sekolah Sudah jadi Prakaryanya Tapi Apakah Kalian Mengerjakannya Sendiri Enggak Yang Kerjakan Mama Ayo Adik-adik Dicoba Dulu Ya Mama Papa Boleh Bantu Mama Papa Mbak Sus Boleh Bantu Kalian Mengerjakan Tugasnya Tapi Kalian Berusaha Mengerjakannya Sendiri Selesaikan Dengan Baik Sampai Selesai Contoh Yang Pernah Mengalaminya Kak Irin Juga Pernah Mengalaminya Membuat Aktifitasnya Eagle Kids Siapa Yang Pernah Kesusahan Kesulitan Buat Aktifitasnya Waktu Kalian Lagi Mengerjakan Seperti Tadi Kak Irin Mengerjakan Tiba-tiba Kok Susah Kok Sulit Tidak Mau Males Pernah Ada yang Seperti Itu Kids Ingat And I Won't Give Up Sekali Lagi Ya I Have A Big Dream And I Won't Give Up Seperti Kak Irin Jangan Menyerah Selesaikan Dulu Dicoba Dulu Adik-adik Coba Buat Aktifitasnya Pelan-pelan Dicoba Dulu Sampai Akhir Sampai Selesai Kalau Kalian Mengerjakannya Sampai Selesai Seperti Kak Irin Tadi Mengerjakan Sampai Selesai Hasilnya Pasti Bagus Contoh Yang Lain Lagi Kak Irin Kasih Satu Contoh Lagi Kalian Yang Di Rumah Adik-adik Kan Sekolahnya Masih Online Nih Waktu Kalian Ikut Sekolah Online Di Depannya Jejen Kalian Terus Kalian Mulai Bosen Terus Kalian Mulai Lari Sana Lari Sini Terus Kalian Main 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 Sendiri Terus Tidak Didengerin Mister Miss Gurunya Kalian Tidak Dengerin Ingat Ya Ikuti Dengan Baik Jangan Menyerah Kalian Ikuti Walaupun Agak Bosan Ayo Ingat Tadi I Have A Big Dream I Won't Give Up Ikuti Sekolah Online Dengan Baik Dari Awal Sampai Akhir Sampai Selesai Apa yang diajarkan sama Miss Mister Dan juga guru kalian Didengarkan baik-baik Kalau kalian mengikutinya dengan fokus Kalian mengikutinya dengan baik Sampai selesai Kakak yakin Kalian pasti mengerti Apa yang diajarkan sama guru kalian hari itu , hari ini Kak Iren ada bawa sesuatu juga Kalian pasti ada yang punya Atau mungkin pernah mengerjakannya Ini dia Tau apa ini Benar sekali Ini puzzle Loh Kenapa Kak Sama puzzle ini Adik-adik Sebelum puzzle ini jadi Kan semuanya berupa potongan-potongan kecil Kalian menyusunnya satu persatu Sampai jadi Kalau sudah jadi dan lengkap Coba lihat puzzle-nya Bagus kan Puzzle ini akan membentuk sebuah gambar Kalau kalian mengerjakannya Sampai selesai Tapi coba Kalau kalian menyerah Menyerah di tengah-tengah waktu kalian mengerjakan satu Kok gak cocok ya Terus mengerjakan lagi Terus habis itu Sudah susah Apa yang terjadi? Pastinya puzzle-nya Tidak membentuk sebuah gambar Karena belum selesai Karena belum selesai Sama seperti puzzle ini Adik-adik Kalian juga ya Selekesaikan semuanya Sampai akhir Di tengah-tengah Jangan menyerah Kalau kalian sudah mulai Wosen Atau mulai capek Atau mulai menemui kesulitan Jangan menyerah Kalian selesaikan dulu Sampai selesai Selesaikan dengan baik Semuanya Di dalam Alkitab Ada tertulis seperti ini Jangan lemah semangatmu Kita baca sama-sama yuk Kalian bisa ambil Alkitab kalian Kita bisa ambil Alkitab kalian Kalian buka di Dua Tawarik Pasal 15 Ayat yang ketujuh Sudah dapat semuanya? Sekali lagi ya Dua Tawarik Pasal 15 Ayat 7 Kak Irin bacakan Buat kalian ya Bunyinya seperti ini Tetapi Kamu ini Kuatkanlah hatimu Jangan lemah semangatmu Karena Ada upah Bagi usahamu Sekali lagi ya Kak Irin bacain ya Di Dua Tawarik 15 Ayat 7 Bunyinya seperti ini Tetapi Kamu ini Kuatkanlah hatimu Jangan lemah semangatmu Jangan lemah semangatmu Ada upah Bagi usahamu Di ayat tersebut Dikatakan Jangan lemah semangatmu Ayo adik-adik Mulai hari ini Kita mau tidak menyerah Kita mau terus Menyelesaikan segala sesuatunya Sampai akhir Kita mau menyelesaikan Segala sesuatunya Dengan baik Jadi adik-adik Ingat Jangan pernah menyerah Dalam meraih mimpi-mimpimu Dan Selesaikan segala sesuatunya Dengan baik Adik-adik Katakan sama-sama dengan Kak Irin Semuanya bisa bangkit berdiri Bangkit berdiri ikuti gerakannya Kak Irin yuk Ikuti dengan semangat Satu kali lagi Lebih semangat lagi ya Satu Dua Tiga I have A big dream I won't Give up Wah luar biasa Adik-adik Yang mulai hari ini Kak aku mau Kak Mulai hari ini juga Aku punya mimpi jadi dokter Aku punya mimpi Kak Mau jadi guru Mau apapun mimpi kalian itu Ayo Jangan menyerah Kalian meraih mimpi-mimpi kalian Dan Selesaikan semuanya dengan baik Seperti yang firman Tuhan tadi katakan Seperti Yusuf yang tadi Sudah alami Adik-adik Semuanya yang mulai hari ini Untuk tidak mau menyerah Dan juga mau menyelesaikan Segala sesuatunya dengan baik Bisa taruh tangan kalian Di dada seperti ini Ikuti Kak Irin Kita menyembah sama-sama Kita nyanyi sama-sama Ku di tanganmu Ku di hatimu Di pikiranmu Di rencanamu Tak pernah ku sendiri Sekali lagi nyanyikan dengan sungguh-sungguh lagu ini Ku di tanganmu Ku di tanganmu Ku di hatimu Ku di hatimu Di pikiranmu Tuhan Di pikiranmu Di rencanamu Tak pernah ditinggalkan Nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh lagu ini Katakan ku di tanganmu Ku di tanganmu Ku di hatimu Di pikiranmu Di pikiranmu Di rencanamu Di pikiranmu Tak pernah ku sendiri Ku di pikiranmu Ku di rencanamu Tak pernah ku sendiri Ku di tanganmu Di hatimu, di pikiranku, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Adik-adik bisa lipat kedua tangan kalian. Percaya kalian tidak pernah sendiri ya. Ada Tuhan yang selalu menyertai kalian. Waktu kalian mencapai setiap mimpi-mimpi kalian. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Selesaikan semuanya sampai akhir dengan baik adik-adik. Kalian bisa lipat tangan, tutup mata. Bisa ikuti Kak Irin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firmanmu. Tuhan, mulai hari ini. Aku mau jadi anak yang tidak mudah menyerah. Aku juga mau selalu menyelesaikan apa yang kukerjakan sampai selesai dengan baik. Tuntun aku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik bisa angkat kedua tangan kalian. Kak Irin mau berdoa untuk kalian. Terimalah berkat dari ala Bapak dan ala Putra dan juga ala Rokudus. Menyertai setiap langkah adik-adik dalam mencapai setiap mimpi-mimpi kalian. Menjadikan adik-adik yang tidak pernah menyerah dalam mencapai mimpi-mimpi kalian. Menjadikan adik-adik menyelesaikan segala sesuatu yang kalian kerjakan dalam mencapai mimpi kalian dengan baik. Terima berkat ini tuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di Vitas hari ini kita akan sama-sama membuat kupu-kupu. Wow. Untuk itu kita perlu alat-alat yang kita perlu siapkan. Yang pertama kita perlu kertas berwarna putih seperti ini. Lalu kita lipat jadi dua. Seperti ini. Dan kita gambar pola kupu-kupu seperti ini. Oke. Berikutnya kalian bisa gunting sesuai dengan pola yang sudah dibuat tadi. Sampai membentuk pola seperti ini. Wow. Setelah itu dilipat sedikit seperti ini. Lalu dibalik. Dan kalian bisa gambar-gambar atau hias kupu-kupu kalian. Seperti ini. Kalau Kak Monik akan gambar polkadot aja. Tapi kalau kalian mau gambar yang lain boleh juga. Lalu setelah itu kita menuliskan. Iya seperti biasa. Big message kita hari ini. Benar. Do not give up and finishing well. Kita akan tuliskan. Di sisi bagian sayap kanan dan sayap bagian kirinya. Oke. Boleh dipolak-balik. Lalu berikutnya kita letakkan dulu. Dan kita ambil sedotan. Lalu kita gunting di bagian atas. Sedikit aja. Secukupnya. Seperti ini. Lalu kita akan masukkan ke bawah kupu-kupu kita. Seperti ini. Dibuka sedikit. Ya. Dikaitkan seperti ini. Lalu kita tempelkan dengan menggunakan isolasi. Di kedua sisinya. Seperti ini. Wow. Cantik benar nih kupu-kupunya. Sudah jadi kupu-kupu kita. Wow. See you and God bless you. Ada di rumah. Jangan menyerah ya dalam mencapai impian terbesarmu. Sampai kita berhasil meraih impian terbesar kita. Sama seperti Momo. Iya. Aku tidak menyerah dan menyelesaikannya sampai akhir. I have a big dream and I won't give up. Ulangi sekali lagi ya. I have a big dream and I won't give up. Sampai jumpa di Eagle Kid minggu depan ya. Dengan cerita lainnya. Bye-bye. God bless you. Sampai jumpa di Eagle Kid minggu depan ya. 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 Sampai jumpa di Eagle Kid minggu depan ya.